What's up it's Goldfans, welcome back to Time Out Dan juga keleleng kepalanya si Paul George untuk high five Anjir tau orang mikir apa yang mukul kepalanya Paul George Gue kok jadi Paul George udah gue tampol balik bikin palanya itu Karena ngeselin juga lagi game kayak gitu Tiba-tiba kelakuannya seperti itu Dan kita tau juga kemarin Patrick Beverly sih bener-bener Dia nge-jinx banget si terakhir-terakhir itu pake dada-dada sama fansnya si Clippers Eh sama fansnya si Phoenix itu juga ngesel ini ngeselin banget sih Dan semoga aja dia belajar ya dari kesalahan tersebut Dan of course ada video yang lumayan aneh juga yaitu dari Rondo ini Mautgardnya tiba-tiba bisa ilang ya Kalo teori kalian nih kayaknya ilangnya kemana ya si Mautgardnya si Rondo ini Kalo gue agak bingung sih masih apakah itu jatoh ke lantai atau jatoh ke jersinya kali ya mungkin ya Jadi kalo kalian punya pendapat kalian bisa tulis saya di comment section dibawah Dan sekarang ini gue juga ingin share tentang tweetnya Damien Lillard Yang menurut gue juga lumayan kocak dibangkannya ada fansnya Jazz kayaknya Photoshop Damien Lillard pake jersinya Utah Jazz Dia selalu dibalas nge-retweet dengan komentar horrible Photoshop Ngakak banget Damien Lillard nih kalo dia nge-tweet ataupun juga retweet Ataupun juga nge-respon pada fans NBA itu biasanya ngakak banget sih Sepertinya waktu itu yang taruhan rumah juga And of course dibawahnya harus ada fansnya Lost Angels Lakers yang ngasih editan Damien Lillard dengan jersinya Lakers juga Dan dia bilang way better Dan kita juga gak tau sih sebenernya si Damien Lillard ini masih happy atau gak di Portland Kita tunggu aja nanti karena kita tau mereka lagi searching for a new head coach juga Tapi kalo gue rasa sih kayaknya loyal lah ya dengan Portland Trail Biasa I don't think he gonna move anywhere So itu adalah dari beberapa yang gue temukan di social media menurut gue hari ini lumayan menarik sekali Dan sekarang kita pindah ke comment of the day Comment of the day hari ini pake bahasa Indonesia nih Udah beberapa kali gue dikomplain katanya comment of the day gak pake bahasa Indonesia Jadi hari ini gue pilih dari Faris Imanuddin Tulisannya adalah Lucky Suns fans Punyanya Ethan bukan Simmons Kebayang kalo Simmons itu LIP di passing lagi Masih ya udah tinggal udah beberapa hari lewat Band Simmons tetep aja di roasting dan juga masih di slender secara online Tapi shoutout tuh untuk Faris Imanuddin untuk komennya Dan thank you so much untuk semuanya kemarin sudah meninggalkan komen juga Dan hari ini jelas gue pake kaosnya Atlanta Hawks dan juga John Collins Karena gue gak punya kaosnya Trey Young Karena John Collins pun juga gak sama cewek kan hari ini Tapi yang pasti Trey Young Gak ada obatnya hari ini dimana Atlanta Hawks menang 116-113 atas Milwaukee Bucks Trey Young 48 poin, 11 asis, 7 rebound Most points in conference finals debut Udah gitu dikasih shimmy pula tadi ya Trey is a performer though He really puts on a show today menurut gue Untuk kita semua Dan Yannis pun sampe marah tadi di timeout Ada sedikit cuplikannya di TNT ya tadi ya Dimana Yannis nunjukin shimmy nya Trey Young Sambil kasih liat ke temen-temennya Kayaknya wah lu semua ya Defense nya gak ada yang bener tuh Sampe si Trey Young punya waktu banyak banget untuk shimmy tadi itu Dan man, he's taking the fuck over though In the playoff And he's having a blast Keliatan banget, he's having fun banget si Trey Young Dan dia juga menikmati sekali role nya dia sebagai super villain Di setiap series actually So itu kenapa gue makin ngefans sih kayaknya sama Trey Young sekarang ini Dan gue yakin juga makin banyak orang yang ngefans sama dia Dan tadi kalo gue baca online pun Kata jersey MLK nya Trey Young Itu online itu udah mulai sold out Udah mulai susah cari sizing nya Jadi banyak orang yang convert nih jadi fansnya Trey Young sekarang ini And yeah man dan gue masih gak percaya sih kalo dia itu umurnya masih 22 Cuma 22, sorry Cuma 22 tahun saja Susah banget ya ngomongin ya Cara dia control the game dan juga tadi dia mengambil merebut temponya dari Milwaukee Bucks Itu menurut gue impressive banget sih Jadi gak kayaknya anak 22 tahun dan kita tau Dari dulu orang pada bilang dia overrated lah Stephen Kirikawe lah Karena kita tau atau di Ohio State Ya banyak orang yang meragukan dia Tapi sekarang He is shutting down all his haters Jadi luar biasa banget sih Untuk penampilannya si Trey Ya dan gila men Untuk dia pick and roll nya sih jago banget Dia memang ahli ya Kayak bersama Clint Capella Sama John Collins Dia tuh pinter banget attack defense si Bucks Cari celahnya Dan ya men Bener-bener speechless banget sih Bagaimana dia bisa menggunakan pick and roll ini dengan luar biasa Walaupun memang ada kesalahan-kesalahan juga Dari defense nya para pemainnya Bucks Cara mereka menjaga pick and roll dari Trey Young Beberapa kali ada drop coverage juga I don't know why they're doing that And of course Jeff Tick men Dua kali tadi singet gua Dia go under Di pick and roll Dengan si Trey Young Dan lu udah tau Kalo lu go under sama si Trey Young Pasti dimamam lah Gak mungkin engga Pasti ditembak 3 point langsung sama dia Dan gua juga gak ngerti sih Kenapa si Coach Butt ini memainkan Jeff Tick Di pertandingan yang super penting di Eastern Conference Finals Walaupun memang cuma sebentar Tapi kalo gak salah tadi Trey Young itu nyetak 8 point Saat dijaga sama Jeff Tick Brutal sih tadi untuk ngeliat itu ya Dan gua juga kaget banget Sumpah apa si Trey Young itu Off the backboard alley-oop kepada John Collins Gua gak nyangka sama sekali And yeah who has the balls man To do that in an Eastern Conference Finals game I guess Trey Young does man Luar biasa banget sih keberaniannya dia Dia kayak udah tau Kemistrinya memang luar biasa Pakal kita tau awal season Sempat kita ngomongin bahwa Wah Trey Young kayak sama John Collins Ada ribut-ribut nih Kayaknya gak cocok Tapi sekarang ini Man These two players These two young players Menunjukkan kelasnya mereka sih Selama Eastern Conference Playoff ini Ataupun juga selama NBA Playoff ini Menurut gua Man John Collins man Dia tadi ada satu 3 point juga yang sangat penting Menurut gua di quarter keempat Di corner Dia confidence levelnya juga luar biasa banget 23 point 15 Rebound Atlanta Please pay this man Karena kita tau dia akan jadi seorang free agent This off season Kemarin ini dia gak salah sempet menolak I think he's betting on himself And yeah it works out Gua yakin banyak banget Kim yang akan menawarkan dia kontrak lumayan besar Gua rasa gajinya dia akan mulai di range Antara 25 juta setahun Sampai 30 juta setahun sih Setelah performance nya dia Selama NBA Playoffs kali ini Dan Man This Hawks team menurut gua Full of Cocky MFS Ataupun cocky players menurut gua And ini sangat crucial sekali sih menurut gua Karena confidence levelnya semua pemain ini Luar biasa banget Off the charts Songongnya mereka itu Yang membuat mereka Menurut gua sukses So far di NBA Playoffs Percaya diri Dari Gallinari Even Bogdan Walaupun lagi sakit-sakit Kevin Hurter Clint Capella Pemain-pemain ini karena mereka cocky Jadi mereka bener-bener Just playing out of their mind Hari ini Kepela pun 12 poin 19 rebounds Big double-double Terakhir juga dia yang put back Untuk bisa memberikan lead Kepada Atlanta Hawks Dan gua tadi udah kasih tau belum John Collins itu juga 23 poin Dan 15 rebounds Man Dan juga menjadi bintang nih Kayaknya sekarang ini ya Di NBA Playoffs Dan gua ga boleh lupa Dengan Red Velvet Red Velvet Hari ini defense nya Kita harus puji-puji Karena dia menyulitkan sekali hidupnya Chris Middleton Chris Middleton 0 Dari 9 Untuk 3 poinnya Di pertandingan kali ini Berat sih Kalo jadi fans si Milwaukee Bucks Tadi ngeliat si Chris Middleton Nembaknya seperti itu I guess Namanya Middleton You gotta stick to Mid range game Karena mid range gamenya si Chris Middleton juga luar biasa Gua bagus juga Dia juga lumayan stabil dari situ Tapi Man I think he was trying His luck man With his 3 point shot Today 0 dari 9 Dan Gua jujur ga mau nyalain Coach Buds Untuk kekalahan kali ini Tapi That last play man Sampah banget itu Last play nya Dimana Off a time out The 2 time MVP Tidak gerak sama sekali Dan boleh jatuhnya di tangannya Pat Connaughton Di saat itu Pat Connaughton Gua bacain dulu stats nya Dia 1 dari 5 Field goal nya 0 dari 3 3 point shot nya Dan The ball just Ada di tangannya dia Dia nembak air ball Ini Off a time out Orang pada bilang Tadi ada fans di Milwaukee Yang bilang Shit happens This Man I guess shit happens Masih banyak banget Tadi shot clock nya sih inget gua At least Coba bolanya Gua mendingan kasih ke Joe Holden Playing out of his mind juga Playing really well In this game Walaupun he was He was getting cooked By Trey Young Tapi yang pasti Either dia Or even Chris Milton 0-9 Dari 3 point Gua mendingan masih Bad Mendingan gua kasih boleh ke dia Gua mendingan masih bertaruh Dengan tembakannya dia Daripada Ada di tangannya Pat Connaughton Man I was just speechless Tadi Gua ga even tau sih Play apa yang digambar Pertama Coach Butt Tadi itu Tapi pasti menurut gua itu That was a garbage play banget And yeah Yanis hari ini hampir triple double 34 point 12 reward 9 assist Ju man Ju was having his way juga Dengan 33 point And 10 assist Walaupun beberapa kali Digocek abis dia Trey Young Hari ini Tapi next game sih Gua ga tau sih Gua juga ga ngerti Cara jaga pick and roll Trey Young Tapi mereka harus menemukan Bagaimana si Coach Butt Dengan strategi apa Gua ga tau Tapi Itu adalah kuncinya sih Mereka harus bisa menahan pick and roll Dari Trey Young Karena kalo ga I think Atlanta might go up to 0 Before they going back to Atlanta Nanti untuk game ketiga Wuuu Ice Trey man Just so cold man I love him man I love How he plays And with all his confidence Luar biasa sekali sih So ya itu adalah pendapat gua Tentang pertandingan hari ini Antara Bucks Melawan Atlanta Hawks Walaupun kalian punya pendapat yang lain Kalian boleh tulis aja Di comment section dibawah Dan sekarang kita ngomongin tentang Team USA Yang hari ini sudah announce Untuk roster penuhnya mereka Untuk Tokyo 2020 My initial reaction adalah Kemana nih si James Harden Ga ada namanya Tiba-tiba hilang Batal main kayaknya Maybe Dia ragu-ragu dengan hamstring injury-nya I think that's my initial thought And of course ada Kevin Love What? Kevin Love gonna play in the Olympics? Well kita tau Kevin Love season ini pun juga I don't know what's going Dia di Cavaliers pun juga mainnya ga gitu Bagus-bagus banget menurut gua Jadi gua lumayan kaget juga Untuk tiba-tiba ada namanya dia And then BAM Kadinya gua kira dia akan main di Timnasnya Nigeria So I don't know what happen juga dengan BAM Tiba-tiba mainnya di Team USA Team Nigeria sih kayaknya akan jago sih Ada Montemoris I don't know OG Anunobi Katanya namanya ada di sana I'm not sure how true that is Dan gua lupa ada satu lagi Spencer Dinwiddie Spencer Dinwiddie Kata juga akan bermain di Teamnas Nigeria So kalo ada BAM Wow itu solid juga sih Ngeri juga tuh timnya But overall Team USA ini sih Penuh dengan scorer ya Solid juga Ditambah deh Zach Levin Dan juga Jeremy Grant Jeremy Grant sangat versatile sekali Sekarang dia gamenya improve banget Bersama Detroit Pistons Kemana ini dimana dia udah bisa Nembak 3 point juga And of course His defense is really good too Ya solid banget sih Pilihannya Dan juga feeling gua Starternya adalah Damian Lillard Bradley Bill Jason Tatum Kevin Durant Dan juga BAM Adebayo Mungkin Devin Booker bisa juga sih Dimasukin ke starting line Tapi kayaknya feeling gua sih Lima itu yang akan start And they should win the gold medal Karena mereka kayaknya bisa outscore Tim manapun nantinya Di Tokyo 2020 I will be shocked sih Kalau mereka akan kalah sih Mungkin itu game nya harus Mereka choke nya Choke banget Makanya gak ada yang masuk Sama sekali sih But this team sih OOP banget sih menurut gua sih Untuk Tokyo 2020 So itu dari team USA Sekarang kita pindah ke Celtics Yang wah Kayaknya udah akan nemu nih Pelatih barunya mereka Yaitu Ime Yudoka Dan sekarang ini dia Asisten pelatih di Brooklyn Nets Bersama Steve Nash Dan juga dia pun Menjadi bagian ya dulu Untuk Timnya St. Anthony Spurs Yang juara NBA Tahun 2014 lalu Great choice though Untuk Boston Celtics I like it a lot Dan kayaknya pun mereka Ime Yudoka pun Sudah mendapatkan approval Dari banyak pemain Celtics Dan ya kita tau Selalu banyak sekali Perubahannya Sekarang ini Inside Inside Their team And of course Ini udah saatnya sih Untuk Sorry Sudah gua baca Nose kecepetan Dan Ime Yudoka ini Sudah 3-4 tahun terakhir ini Selalu di mention Untuk jadi calon head coach Jadi ini adalah saatnya Untuk dia menjadi Head coach Dia juga merupakan Disciples Dari Coach Pop ya Jadi gua rasa sih Dia akan menjalankan tugasnya Dengan baik banget And of course Kalo gua baca-baca Katanya sebelumnya itu Katanya 2 tahun yang lalu Gua juga gak tau sih Acara apa 2 tahun yang lalu ya Untuk tim USA Mungkin tim USA Cam Kabarnya Ime Yudoka ini Udah pernah kerja bareng Dengan Jason Tatum Dan juga Jalen Brown Dan setelah kerja barengnya itu Kabarnya Si Jalen Brown Dan juga Jason Tatum itu Took a leap Performasi Jadi bagus banget Jadi Pengambilan Untuk Ime Yudoka ini Kayaknya udah di approve Oleh Jalen Brown Jason Tatum Serta juga Marcus Smart Jadi Brad Stevens Is doing a good job Sekarang ini Sebagai president Of basketball operation Dia berhasil kayak Membuat banyak pemainnya happy Karena kita tahu Celtics perlu Big bounce back Year next season Setelah kita tahu Tahun ini Mereka 36-36 Kalo gak salah Banyak ups and downs Selama regular season Lalu juga mereka kalah Akhirnya Di first round of playoff Melawan Brooklyn Nets Kita tahu juga Jalen Brown Akhirnya cedera ya Tidak bisa melanjutkan seasonnya Jadi Bounce back Year tampaknya Untuk Celtics next season I'm excited though I think they're heading Into the right direction Jadi kalo ada fans Celtics sini Jangan lupa kasih like videonya Dan jangan lupa Untuk komentar juga Menurut kalian Pengambilan Ime Yudoka ini Gimana So yah Itu adalah Berita-berita dari NBA Dan juga recap gua Sekarang kita akan masuk ke prediksi Hancur prediksi gua Kemarin ini gua udah yakin banget Kalo Bucks bisa menang Dan tadipun Bucks sempet unggul 7 poin ya Sebelum akhirnya Atlanta Hawks just went on a big run Yah Bounce back time lah tomorrow Besok ini Kita harus pilih yang bener prediksinya Besok kabarnya Of course CP3 sudah cleared Untuk bermain Dia sekarang ini Statusnya adalah Probable Most likely He gonna play Tadi kalo gua baca Dari Chris Haynes itu kabarnya Dia udah cleared ya Untuk conditioningnya dia Kita liat aja sih Coach Monty Williams Mau atau engga Mainin dia Karena jelas ini akan Merembuat persiapannya Tyrone lu sedikit berbeda Kemarin kan Mungkin dia persiapkannya Tanpa CP3 Dan sekarang ini Jelas kalo ada CP3 Akan memberikan elemen Yang berbeda sekali Untuk offense dari Phoenix Suns Banyak orang yang pengen banget Lihat Phoenix in 4 Dan juga besok Clippers down 0-3 Tapi kayaknya Adam Silver Mungkin gak mau kali ya Wah gila Basi banget sih Kalo tiba-tiba Was in conference finals Besok udah kalah 3-0 Eh Clippers gua duluan ya Itu gak akan seru tuh kayaknya Walaupun mungkin banyak orang Yang bilang seru sih Ya besok PG Kemain ini kan abis miss Dua free throwing Sangat crucial sekali Gua harapkan besok PG I think it's time for him To have a big game 40 poin besok kayaknya PG Itu adalah harapan gua Dan semoga juga besok Beverly gak banyak tingkah ya Kemarin sosokan Tadi seperti gua bilang Dia udah dada-dada ke fansnya Suns Dan akhirnya nge-jinks timnya sendiri Katanya diomelin sih Sama beberapa teammates sih Dan juga kita tau Dia banyak trash talk juga Kepada Devin Booker kemarin ini Sampai dikacangin And ya Gua cuma harapkan besok Tai Lu memainkan Terence main lebih banyak Dan juga hopefully Marcus Morris will have A big game Dia kemarinnya juga cuma 8 poin atau 6 poin gitu sih Ingat gua single digit doang Dia perlu 20 poin sih Marcus Morris 18 sampai 20 poin I think diperlukan sekali sama Clippers Untuk mereka punya kesempatan menang And ya Gua harapkan besok Tai Lu will make the proper adjustment Di game ketiga Yeah Let's go with Clippers Clippers plus 1 Let's go Besok ini Semoga aja mereka menang sih Gua cuma bisa berdoa aja sih Besok kayaknya gua ingin live chat sih Kalau gua bisa besok Kayaknya akan seru Pasti banyak banget Kalau ingin live chat Clippers gua kalah kayaknya Akan rame sih besok ini sih Jadi kita besok akan live chat sih Sekalian ngetest internet baru Internet gua kayaknya udah lumayan stabil sih Semoga besok ga mati Mati sih Berdoa aja sih Oke sekarang kita pindah ke Top Shoes Ampun Bang PJ Gila Sepatunya ga ada obatnya semua Hari ini pertama dia pake Ini Lebron 9 ya kayaknya ya One of my favorites And ini Kobi 6 PE kali ya Gua belum pernah liat juga sih Tapi super nice sih Dan ya Ini ada sepatu E3 yang dipake hari ini Untuk 48 poin This is fresh though Really really icy Ini sekarang kita pindah ke top place Top place pertama Juru Holiday Wah ini dia ngedrive Lalu dunks it Against Danilo Gallinari Dan of course setelah ini Wajib lah ya Trey Shimmy dulu Sebelum 3 point Wah ini sih kelas banget sih sama si Trey yang Dan terakhir ini gila banget si Trey yang Off the backboard to John Collins As play of the day Hari ini menurut gua Dan play of the day Of course siapa lagi yang bukan Trey yang Dengan 48 poin 11 asis 7 rebound And he joins Luka Doncic Sebagai pemain yang berumur 22 tahun Atau lebih muda untuk mencetak 45 poin Dan juga 10 asis In a playoff game Bayang banget sih rekor yang pecahkan sih sebenernya sama Trey yang hari ini So once again Congratulations Untuk semua fans yang Atlanta Hawks hari ini Semua pasti rejoice and happy banget And thank you semuanya yang sudah join timeout gua hari ini Dan juga sudah nonton secara full I really really appreciate Semoga kalian ter-entertain dan juga ter-enjoy Dan juga bisa enjoy Untuk episode timeout hari ini And ya thank you so much guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk share ke temen-temen kalian Yang suka NBA juga Dan juga suka basket Mungkin mereka juga bisa join untuk Diskusi kita di comment section di bawah Dan juga bisa masuk ke grup discord gua Nanti linknya akan gua taruh di description box And ya thank you so much guys for watching And I will see you guys again tomorrow Peace out